Intro Oke we're back again on entertainment news Langsung dari dunia tanah air ya Mulai karir solonya mantan personil Titu yaitu Tiwi Mencoba membangun image yang baru Nah apa saja yang dipersiapkannya Gak tampil berbeda sebagai seorang soloist Lama vakum dari industri musik tanah air Mantan personil dari Titu yaitu Tiwi Kini Titu Tengah memulai karir solonya dengan merilis single bertajuk Jangan Bilang Bilang Dalam sebuah kesempatan Tiwi pun bercerita kepada tim entertainment news Tentang single pertamanya ini Untuk single Jangan Bilang Bilang ini Kebetulan memang baru mulai promo radio itu Bulan per bulan ini aja sih Baru bulan Mei ini Baru jalan Dan alhamdulillah sih untuk responnya Bagus Yang mudah-mudahan sih bisa Menambah apa ya keseruan di Musik Indonesia Dan mudah-mudahan masih bisa Diterima oleh masyarakat banyak Di single terbarunya ini Tiwi mempunyai alasan untuk tetap Membawakan lagu dengan genre yang sama Saat masih bersama duo Titu Sekarang ini memang Kalau untuk lagu Jangan Bilang Bilang Kenapa aku ambil itu untuk single pertama Karena memang aku udah lama banget nih Nggak muncul di TV Jadi buat apa yang ngobatin rasa kangennya Titu Lover Jadi aku ambil musik yang nuansanya masih ada sedikit itunya Tapi ada peralihan ke Tiwi Sakuramoto sendiri gitu Jadi terlihat bedanya Dari nuansa musiknya Dari segi lirik juga Mungkin dari cara bernyanyi juga Tiwi yang saat ini menambahkan namanya menjadi Tiwi Sakuramoto Ternyata telah bersiap dengan image baru di dunia musik tanah air Dengan membawakan warna musik yang lebih simpel Sekarang namanya jadi Tiwi Sakuramoto Dan untuk yang single kedua ini masih tetap pop Tapi lebih ke sweet popnya Lebih apa ya Lebih dapet sih sweetnya gitu Terus untuk dari pembawaan lagu juga Lebih nyantai sekarang gitu Dan dulu kan lebih ke bener-bener pop banget kan Pop yang cerah-ceria gitu Sekarang lebih agak sedikit santai aja sih Musiknya musiknya simpel Sesuai dengan memang apa yang aku pengen Dan emang dengan karakter aku juga gitu Selain tengah sibuk dengan promo single pertama Dan persiapan single kedua Tiwi Sakuramoto juga merilis single duet bersama dengan Delon Aku ditawarin sama Delon Langsung dan aku juga langsung bilang iya saat itu juga Karena buat aku apa ya ini kesempatan Karena duet sama dia yang aku udah apa ya Dia senior aku Terus aku juga seneng banget dengan karakter suaranya dia Dengan personalnya dia juga gitu Terus orangnya sangat kooperatif juga untuk kerjasama Itu bisa mengasah juga karena disini jujur Di single bersama selamanya ini sangat beda sekali dengan Lagu-lagu yang biasa aku nyanyiin gitu Jadi buat aku ini suatu tantangan juga sih Sukses terus ya Tiwi Sakuramoto dengan proyek singlenya ini Ya sukses ya untuk Tiwi ya Tapi saya sempat baca juga di berbagai macam sumber Mengatakan salah satu strategi untuk mengubah image Seseorang yang sangat kental di dunia Khususnya di dunia entertainment adalah vakum dulu Betul atau dalam posisi Yatus which is kita tidak pernah tahu Vakumnya berapa lama gitu Tapi begitu dia kembali mengadakan comeback Sangatnya sendiri itu sudah berubah Khusus sudah berubah total mulai dari penampilan mungkin Dari visual dari konsep lagu Dari konsep atau segala macamnya berhubungan dengan diri Semuanya renew Dan itu sudah sangat-sangat sukses ketika diterapkan oleh seorang Miley Cyrus Dari Disney Girl menjadi twerking girl Kemudian dari seorang Lady Gaga Ya kan dari lagunya ngepop Tiba-tiba sekarang berubah sedikit menjadi armi lebih jazzy Nah kira-kira konsep apakah yang ditawarkan oleh Tiwi Kita tunggu aja Selanjutnya dari dunia